Siap, 8-6 Selamat siang Hari ini kita akan melakukan kegiatan patroli yang menyelusuri jalur ke Firman yang pertama adalah jalur Renon, jalur Sok Tresna kemudian Jalur Sok Tresna nanti baru layak di Putan Hari ini merupakan hari Polwan yang ke-67 yang jatuh pada tanggal 1 September 2015 Semoga dihuri ulang tahun Polwan yang ke-67 ini kita melaksanakan tugas yang profesional dan dicintai oleh anak-anak Ini saja, siap gerak Terima kasih telah menonton Mari kita berjalan Jangan lupa Selesai Terima kasih Pada saat kami melaksanakan patroli di Jalan Sok Tresna Renon kami menemukan seorang pelanggar kebetulan seorang ibu-ibu yang menggunakan jilbab pusingan tidak menggunakan tutup kepala Selamat siang, Bapak, Ibu Mau kemana? Coba saya bisa lihat surat-suratnya dulu Ibu tahu nggak walaupun ibu menggunakan jilbab tetap menggunakan helm aturan pengendara sepeda motor itu harus dilengkapi dengan helm itu untuk keselamatan ibu sendiri Coba bisa saya minta surat-suratnya STNK-nya ada? Pada saat saya memeriksa surat-surat yang harus dibawa saya hanya menemukan STNK saja yang bersakutan hanya mengatakan saya tidak memiliki SIM maaf jadi terpaksa ditilang karena tidak bisa menunjukkan SIM nggak punya SIM jadi ibu untuk helm sebenarnya ini harus ditilang dua tidak bisa menunjukkan surat izin mengemudi dan tidak menggunakan helm sekarang saya bantu ibu dengan helm kami akan berikan ibu helm tapi dengan catatan ibu setiap keluar mengendari sepeda motor baik itu mengendarai walau dan di bonceng itu tetap menggunakan helm itu demi keselamatan ibu sendiri seperti ibu saya memperlihatkan ibu itu agar lebih memperhatikan keselamatan terutama keselamatan diri sendiri karena helm itu sangat penting untuk keselamatan kita di jalan baik ini ibu kami dari Direktorat Lalu Lintas memberikan ibu helm demi keselamatan ibu sendiri tolong ini digunakan setiap ibu mengendarai walaupun ibu mengendarai dan di bonceng ini kami gunakan walaupun ibu pakai helm menggunakan helm itu harus sampai ada suara klik ibu jadi terima kasih selanjutnya kami melaksanakan patroli ke jalan Imam Bojol ketika kami patroli melintas di jalan Imam Bojol kami menemukan kembali seorang pelanggar yaitu ibu-ibu yang mengantar anaknya ke sekolah tapi anaknya tidak dilengkapi dengan helm ini pak bu parkirnya disini ibu parkirnya aja disini ini udah terlambat saya di luar ini sekolahnya tapi ibu gak pakai helm anak-anak tetap menggunakan helm ibu ini biasakan dari kecil itu biasakan disiplin nanti dia bisa otomatis tanpa helm pun coba ibu duduk coba berhenti dulu berhenti dulu jadi mohon maaf diganggu ya adek sekolahnya adek namanya siapa nyaman ayu udah kelas berapa kelas 3 coba bisa minta ditunjukkan surat-suratnya ibu pada saat kami berhentikan ibu-ibu tersebut ibu-ibu sempat mengeluh dan protes bahwa dia buru-buru anaknya mau sekolah dan terlambat ibu terima kasih sudah mematuhi aturan berlalu lintas menggunakan surat-surat lengkap SIM sudah cuma sayang ibu salah persepsi saya kasih tau sekarang walaupun anak ibu masih kecil tapi anak ibu ini bernyawa apabila jatuh tiba-tiba namanya kecelakaan kan kita tidak tahu kapan jadi tolong lindungi anak ibu dengan helm helm minta tolong ya bu ini demi keselamatan ibu dan anak ibu sendiri kalau ibu kehilangan anak gimana rasanya jadi tolong ibu ibu namanya ibu pasti rewel pasti cerewet jadi tolong nanti minta sama ibunya ya sebelum dibelikan saya dari direktolat lalu lintas akan memberikan helm 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 untuk anak-anak jadi ini bu helmnya seperti ini ibu ibu sudah tidak bagus ini pakai helm masa anak ibu tidak dikasih helm ini harus digunakan ya adik jangan nangis kok takut nanti katanya mau jadi polwan jangan takut jangan nangis takut sekali melihat kondisi tersebut kami dari aparat mengajak para ibu-ibu agar lebih peduli tentang betapa pentingnya keselamatan ibu dan anaknya karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan pada saat kita di jalan raya terjadi kecelakaan atau musibah kita tidak pernah tahu minta tolong ya ibu kami menghimbau untuk keselamatan anak dan ibu gunakan tetap helm ya jangan nangis kok nangis harus harus mau jadi polwan gak mau jadi polwan cita-cita-citanya mau jadi apa polwan ibu kalau mau jadi polwan harus rajin belajar terus rajin harus apa saat berlalu lintas seperti apa kalau menggunakan kalau di konjang tetap menggunakan apa helm ya pinter ya nah ini ditutup nah selamat ya ibu mohon maaf diganggu tolong ya ibu ya kami menghimbau untuk keluarga ibu semua kami melanjutkan patroli ke jalan raya kerobokan Kutel pada saat kami melaksanakan pengaturan kami menemukan seorang tamu asing yang sangat menarik perhatian kami karena helmnya tidak memenuhi standar where are you from aku Pransis oh Pransis can you speak Indonesian language sudah berapa lama disini sudah 2 tahun 2 tahun where do you live here Villa di Semenyak how long maybe 1 month ago 1 month maybe you mean surat-surat bisa tunjukkan where are you the license yeah I'm a license for my motor yes I have in my room do you want my room your room why do you take here why do you take here I have my identity card if you want why oh yeah yeah I see so with that I can drive but in France but maybe not here okay so your helmet not world standard is it and I here you know not rule here oh really but it's the motorbike rental not like this okay but I from direct lalu lintas polda bali give you helmet standar okay but when I train the motorbike I give you setelah kami cek ternyata surat-suratnya lengkap cuma helm tidak memenuhi standar oh yeah and I'm at I can give you information ya for like if you want drive motor use helm like standard Indonesia yeah look like this this can't apply for you yeah and you bring like this to standard Indonesia like this yeah this is for you this is for you this is standard yes really yes of course this is I pick and then I give you really yeah like this and then this like click yes thank you okay kami mengingatkan kepada warga asing tersebut bahwa apabila menggunakan sepeda motor di negara kami harus menggunakan helm standar I give you some information this is Indonesian country Indonesia you must they use helmet like this in Indonesia world okay you understand you see okay thank you very much okay thank you thank you kami dari Direkturat Lalu Lintas Folda Bali mengajak menghimbau masyarakat betapa pentingnya keselamatan berlalu lintas betapa pentingnya arti keselamatan pada saat kita mengendarai kendaraan beras beras kek ero amj beras kek 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 Terima kasih sudah menonton!